Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita Gak yakin-yakin amat sama Allah Sering bilang Tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas Kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu Mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu Mereka tidak bisa mencelakai kamu Kecuali dengan ketetapan Allah Allah, Allah, Allah Di tangannya lah segala kebaikan Di tangannya lah segala kerajaan Percaya gak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing Kalau kita percaya baru terjadi keajaiban dalam hati kita Terima kasih telah menonton!